Laga perdana PSIS Semarang di Liga 1 2018 dipastikan tidak akan berjalan mudah. Mereka akan menghadapi tim skuad PSM Makassar yang berstatus peringkat ketiga musim lalu. Meski demikian, Laskar Mahesajenar julukan PSIS bertekad mencuri poin di kandang Juku Eja, Stadion Andi Matalata Makassar, minggu besok sore. Mereka bertekad mengembalikan kejayaan PSIS sebagai tim yang lahir dari era perserikatan. PSIS Semarang sendiri tercatat sebagai klub ketiga yang pernah menjuarai Liga Perserikatan dan devisi utama Liga Indonesia serta Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. PSIS Semarang beberapa kali naik turun kasta di kompetisi tanah air, tahun 2009 jadi tahun terakhir mereka mentas di Liga Indonesia sebelum kembali lagi tahun ini. Sementara itu, asisten pelatih PSIS Dwi Setiawan mengatakan mental pemainnya sudah kembali pasca pelatih kepala Subangkit dipecat. Kini mereka sudah punya pelatih baru asal Italia, Vicenzo Albeto Anese. Memperbaiki mentalitas mereka dalam pertandingan, apalagi kebetulan pertama kita dengan PSM. Jadi saya percaya pada pemain saya karena mereka sudah pemain profesional, jadi untuk mentalitas saya yakin mereka. Memang kita ketahui kita tim promosi, namun kita juga ingat flashback tentang PSS Semarang yang benar-benar sejajar dengan PSM Makassar dan sesama tim perserikatan. Namun PSS sempat tanggelang dan kita bangkit kembali. Dan ini momen yang tepat untuk kita untuk mengembalikan kejayaan PSS Semarang. Terima kasih telah menonton!